Oke, kembali lagi di B Channel, jadi akhirnya SIGRA Vlog kedua juga nih ya, biar kayak jauh karena kepotong pandemi, di SIGRA Vlog kedua nih mau bahas headlamp nih, yang udah di upgrade di Yonge Motor, udah sempet lama terpasang ya, udah sekitar 1 tahun setengah, dan terbukti awet ya, biasanya kalau upgrade headlamp aftermarket ini, entah lampu kecilnya putus duluan, atau LED bar disini tuh kalah, kayak di Xpander saya, DRLnya udah sempet putus nih, 1 setengah tahun masih awet, dan ini unik ya, ini posisi lampu utama belum nyala, tapi dia tuh ada cahayanya untuk standby, dan kita lihat ya detailnya, pas malem kalau dinyalan kayak gimana. Nah, ini detailnya, kalau malem, ini masih lampu kecil ya, begitu lampu utama dinyalakan, jadi emang ada angel ice-nya begitu posisi lampu kecil juga, untuk lampu jauh, kedua proyektornya dia nyorot. Nah, itu ya detailnya, kalau pas malem, yang udah berubah lagi pelak, ayo tau nggak punyaan apa, masih sama-sama kepunyaan Daihatsu, ya ini kepunyaan Aila facelift, tapi bukan facelift terakhir ya, karena Aila facelift terakhir pelaknya justru pake punya sigra facelift, gimana pas kan, apalagi sama-sama pake OEM punya Daihatsu ya, motif kipas tuton polis, dengan profil ban 175-65 R14, bannya Bristen Ecovia, jadi jauh lebih bersih ya, dibanding pelak kaleng bawahnya si grade. Stiker di Blackout Pillar, yang ada di vlog pertama juga masih awet nih, untuk di interior, ini alarm, masih fungsi ya, yang modelnya ala-ala Smarty-nya Innova, cuma karena sentraloknya aftermarket, sentralok yang kanan belakang itu udah kalah, itulah kalau bareng aftermarket, nggak sebagus OEM. Waktu awal-awal pemasangan juga yang kiri, nggak lama sempat bermasalah ya. Nah, headlamp tadi itu juga ada headlamp leveling, ini guna banget ya, karena sigra kan kalau di sifull itu ambles, nah ini kalau di sifull, arah sorot bisa tersesuai dengan headlamp leveling. ini kita lihat ya, arah sorotnya pas malem dengan setelan leveling yang naik turun. Nah, ini sorotnya pas malem, dia traktor yang jadi cut off-nya lurus, kalau dinaik turunin levelingnya, ini posisi tengah, untuk posisi paling tinggi, nah ini, ini posisi paling tinggi, untuk posisi paling rendah, dia perlahan ya, turunnya, ini posisi paling rendah, dan ini guna karena sigra kalau di sifull kan ambles. Dan untuk lampu jauh, nah ini sorot lampu jauhnya. Nah, itu ya, sorotnya pas malem, kayak gitu, cut off-nya rapi kan karena proyektor. Infonya sih, proyektornya dulu sih waktu itu masih Rp 2.000.000, tapi sekarang harganya sudah turun. Kalau leveling ini sejutaan nih, jadi yang motor, guna tuh buat mobil yang belum ada levelingnya, terutama yang kalau diisi penuh, belakangnya ambles. Next project sih, sebenarnya pengen ini diganti speedonya yang ada MID-nya ya, ini kan speedonya sederhana banget. Ini cuma kodo aja bahkan, kayak motor, nggak ada trip loh ini, udah Rp 39.000.000, diganti speedo yang ada MID-nya, ada tachometer, tinggal di custom, tampilan ke speedo Jakarta jadi keren. Head unit juga udah ganti Android ya, cuma nggak tahu ya, mungkin ada yang bisa sharing ya. Ini kalau diganti speedo yang ada tachometer dan MID, plug and play nggak ya, takutnya MID-nya nggak bisa nampilin info-info kendaraan. Head unit ini juga murah meriah nih Android, sejutaan nih, untuk spek, dia ada Bluetooth, dan ini juga, udah dipasangin kamera mundur ya, speknya dia, kita cek di sini, ini ya tampilannya Android banget kan, ada wifi juga, di sistem, about device, dia quadcore ya, dia quadcore ya, Android 9, tapi RAM-nya kecil nih, cuma 1GB, storage-nya di sini 10GB, ya lumayan lah. Ini ya, quadcore, ini tampilan menu utamanya, untuk harganya, worth it banget lah. Oke ya, itu update-nya di Sigra Vlog kedua, dan bagi yang pernah upgrade speedo, Sigra tipe D ini, jadi yang ada MID dan tachometer bisa di-info-info, apakah kompatibel. Ini penampakan detail-nya dari belakang, stiker yang belakang juga masih awet ya. Oke, sekian video saya mengenai Sigra Vlog kedua. Terima kasih sudah menonton.